Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan kembali terakhir kita Nissan Grand Livina tahun 2004 Oke, jadi dibalik ini under the build kita gue akan langsung kasih tau konsepnya apa saja yang kita lakukan ke Nissan Grand Livina 1 ini Nah, untuk yang baru melihat channel ini gue ucapin say hi dulu gue Alvin Earth, boleh gue minta subscribe dari kalian semua dan tentunya kita disini punya instagram guys boleh cek disini pinnya instagram kita Nah, untuk mengawali spill dan review proyek terakhir yang kita lakukan di Nissan Grand Livina 2014 ini gue langsung bahas dari eksterior kaki-kaki dan juga stylenya apa saja yang akan kita present sekarang Oke, lanjut ke eksterior Nah, yang pertama kita lihat disini ini adalah salah satu konsep yang kita lakukan untuk mengentalkan namanya Nissan Grand Livina itu identikalnya dengan highway start alias highway highway itu berarti jalan yang cukup panjang alias mobil touring sampai akhirnya guys kalau kalian lihat benda yang di atas itu itu adalah roof box guys jadi kita pasang roof box dan kalau untuk modifikasinya seperti apa nih nah, yang pertama kalian bisa lihat tentunya chatnya karena disini gue bisa bilang chatnya itu kita custom from earth premium dengan menggunakan silver aqua jadi kenapa gue bisa ngomong aqua silver karena disini tetap mau mempertahankan surat-suratnya yang berwarna silver tapi berbeda dengan warna standar ya langsung aja kita kasih syralik green sampai akhirnya warnanya kayak aqua banget nih guys dan cakep banget menurut gue menurut kalian gimana? boleh komen di bawah lanjutan dari wilayah eksterior ya kita bisa lihat sendiri disini ini Nissan Grand Livina nya kita kasih body kit from impul jadi buat kalian kalau untuk memodifikasi tampilan yang mau seperti ini ini namanya impul body kit guys jadi terbagi dari 4 wilayah add-on depan, side skirt samping, dan add-on belakang dan tentunya untuk menambah kekentalan, kekinian ini jadi kita juga gak ketinggalan kasih upgrade lampu proyektor bilet beserta dengan running scene nya jadi ada DRL nya guys tampilannya seperti ini nah menurut kalian gimana? oke gak? tampilan yang kekinian kayak zaman sekarang lanjut lagi ini kalau sektor kaki kaki tentunya ingat velet ingat HSR nah di tampilan seperti ini ini namanya adalah HSR Goa Veo ring 17 beserta dengan menggunakan ban semi-slip chrome akselera 651 buat kalian yang mau tau ini spek ring 17 dan tentunya kalau ukuran ban sendiri menggunakan 22545 ring 17 kenapa gue pilih akselera 651? karena satu, dia motifnya tuh semi-slip ya jadi meaty nya tuh kerasa banget ditambah lagi karena ini velg cuman lebar 7,5 jadi ukuran 225 udah menjadi pas banget ya ini tanpa ganjel ganjel yang namanya spacer pokoknya clean banget konsep kita kali ini gak mau yang ada dikeluarin atau gak diadaptorin gitu kita karena akan menggunakan mobil ini tuh dengan konsep jalan kurung jauh so menurut kalian gimana cakep gak Bua Veo satu ini beserta dengan tipikal yang menutupi nutnya ya jadi nut velg nya itu tertutup dan kesannya tuh kayak velg-velg centering guys ya menurut kalian gimana kita pemilihan dengan menggunakan kombinasi warna bronze dengan ketemu warna bodi nya yang silver atua oke gak? boleh komen di bawah dan tentunya gak ketinggalan untuk menampilkan lebih maksimal lagi kita turunkan kaki-kaki nya dengan cara apa? kita pembelian pair dan custom spring sampai akhirnya jarak kita bikin jadi 2-3 jari untuk wilayah belakang nah kalo untuk wilayah yang diatas nih dengan ada tulisannya big box ini adalah roof box yang fungsinya tuh bukan cuman buat pajangan guys buat kalian tau roof box itu apa fungsinya satu buat kalo kalian berpergian banyak orang sehingga semua korsi terpakai untuk penumpang dan barang-barangnya tuh kalian bisa taro di dalam roof box satu ini seperti ini contohnya guys tuh ini bisa dibuka dan ini bisa dibilang buat taro tas-tas kecil yang traveling kalian mau camping itu muat banget dan tentunya ini adalah tipe roof box yang slim jadi gak terlalu nonjol ke atas karena kenapa? kalo kita pake roof box yang nonjol ke atas satu, aesthetic nya kurang maksimal kurang bagus lah looks nya gitu ditambah lagi gerbang pintu tol guys kalian bisa nyangkut tuh yang jaraknya cuma maksimal di 2,1 meter jadi itu pertimbangannya kenapa kita pake slim roof box ya alias yang tipis dan jangan khawatir kalian jangan takut bahwa oh bang keamanannya gimana kalo naro barang di atas aman guys ini ada kuncinya jadi ini udah kekunci dan tentunya bahan ini sangat aman karena ada roof rack nya juga yang menahan bobot dari beban nanti roof box ketika diisi barang jadi so aman banget guys nah untuk tampilannya wing nya sendiri wilayah belakang secara keseluruhan seperti ini guys menurut kalian oke gak? simple banget menurut gua ini adalah salah satu best body kit buat Nissan Van Livina terbaru impul, rapi banget, simple banget dan looks nya juga oke banget beserta dengan minimalis banget nih wing nya nih jadi si atapnya Livina itu yang bisa dibilang cepak banget diisi dengan ducktales manis ini menurut gua oke banget nah untuk kelanjutannya mumpung dari wilayah belakang ini adalah velg yang ber offset berukuran 17 lebar 8.5 ete nya adalah 4.5 dan tertempel seperti ini gak terlalu rata ban tapi aman banget kenapa gua gak mau mainan midi yang terlalu sampai agak keluar dari fender karena yang gua takut adalah ketika dipakai banyak penumpang dia akan sruk ya temboknya walaupun sebenernya namanya sruk itu bisa kita roll fender atau gak kita white body tapi menurut gua ini adalah setelan yang paling sopan untuk orang-orang yang demen touring nya oke guys nih what's up balik lagi sama gua Bill di Artoto Concept mobil ini mau kita ganti kenalpot nya itu pake ORD guys jadi untuk temen-temen misalkan yang di Cerbon mau pake ORD dan sebagainya kita authorize nya di Cerbon oke guys akhirnya jadi juga instalasi kenalpot ORD yang Vtwin di Grand Livina ini jadi untuk temen-temen semua yang mau liat-liat yang ready stock di Earth Industry di belakang gua nih di cafe ada di dalamnya liat-liat aja stoknya bisa langsung beli lu langsung pasang disini bisa juga guys itu aja yang bisa gua sampein ke temen-temen semua be the best on Earth project kita untuk Grand Livina hari ini udah jadi sampe segini dulu menurut kalian gimana boleh komennya di bawah dan tentunya buat kalian yang mau repaint pengen modifikasi kalian pengen tanya-tanya soal modifikasi juga kalian boleh DM Instagram kita disini banyak Instagram kita dan tentunya jangan khawatir untuk komen bagikan video ini ke temen-temen kalian yang suka modifikasi karena kita akan fast respon selama kita pegang account Youtube maupun Instagram jadi jangan khawatir menurut kalian gimana? keharapan touring Grand Livina satu ini total build touring style from Earth Auto Concept boleh komen di bawah dan thank you for watching and be the best on Earth guys bye bye i i i i i i i Terima kasih Terima kasih